Intro Puluhan santri pondok pesantren di Bojongsari positif COVID-19 Sebanyak 40 orang santri dan pengasuh di sebuah pondok pesantren di Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat positif COVID-19 Juru bicara Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Depok, Dadang Wihana membenarkan hal tersebut Saat ini pihaknya sedang melakukan mitigasi Langkah selanjutnya adalah swap test kepada santri dan pengasuh ponpes Santri yang negatif dipulangkan, sedangkan yang positif diisolasi sementara di pesantren Untuk santri lainnya yang belum menjalani swap pun kemudian menjalankan isolasi di pesantren Berkait informasi bahwa adanya santri di salah satu pesantren di Kota Depok Yang terpapar COVID-19 Perlu kami sampaikan, orang yang benar terjadi di salah satu pesantren di Kota Depok Dengan awalnya kita melakukan swap test terhadap lebih kurang 60 santri dan di dalamnya ada pengasuh Dan di antaranya ada terkonfirmasi positif COVID-19 Saat ini kami melakukan mitigasi terhadap kejadian ini Bagi mereka yang positif saat ini melakukan isolasi di pesantren Dan bagi yang negatif itu dipulangkan Dan bagi mereka yang belum dilakukan swap Mereka tetap melakukan isolasi di pesantren Dan akan segera dilakukan swap pasal Kerjasama dengan RSUG Dari Depok, Jawa Barat Uriah dan Syifa, Tribrata TV Salam, Tribrata Terima kasih telah menonton!